PEMBANGUNAN RESTORAN ARENA BUTANICA Di 2024, Jokowi menyebut kegiatan di IKN meningkat pesat. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan akomodasi dan fasilitas di IKN. Yang kita harapkan nanti ini tuh memacu agar menteri-menteri segera mau pindah ke sini Pak. PNS-PNS kita juga segera masuk ke sini karena sudah ada arena Butanika. Karena memang problem besar di sini kalau sudah mau makan siang, makan malam, kayak tadi malam kita makan malam. Bapak Sat dari Jakarta masak sendiri, pagi tadi enggak makan, siang nanti makan di mana enggak jelas. Sehingga sekali lagi saya sangat menghargai dari PT Arena Graha yang mengintegrasikan lima brand resto ternama di dalam satu kawasan. Saya tadi melihat juga desain dari restoran sangat bagus, sehingga nantinya Seribu Rasa, Penang Bistro, Grehon Cafe, Maison Tatsuya, dan Yakiniku bisa segera dibuka. Pak Dirut, selesai kapan? Semester pertama tahun depan. Perlu dipercepat saya kira Pak. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.